Intro Saudara dan saudari terkasih Injil kita hari ini diambil dari Injil Matius Bab 18 ayat 21 sampai 35 Sekali peristiwa Petrus datang kepada Yesus dan berkata Tuhan sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku Jika ia berbuat dosa terhadap aku sampai tujuh kali Yesus berkata kepadanya Bukan, aku berkata kepadamu bukan sampai tujuh kali Melainkan sampai tujuh puluh kali tujuh kali Sebab hal kerajaan surga sombama seorang raja Yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu Dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang sepuluh ribu talenta Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya Raja itu memberitahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya Dan segala miliknya untuk membayar hutangnya Maka sujudlah hamba itu menyembah dia katanya Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu Sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya Tetapi ketika hamba itu keluar Ia bertemu dengan seorang hamba lain yang merutang seratus binar kepadanya Ia menangkap dan mencekik kawannya itu katanya Bayar hutangmu Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara Sampai dilunaskannya hutangnya Melihat itu kawan-kawannya yang lain sangat sedih Lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada Tuhan mereka Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya Hai hamba yang jahat Seluruh hutangmu telah kuapuskan karena engkau memohonnya kepadaku Bukankah engkau pun harus mengasihani kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau Maka maralah Tuhannya itu dan menyerahkannya kepada Al-Gojo Al-Gojo sampai ia melunaskan seluruh hutangmu Maka Bapakku yang disurga akan berbuat kemikian juga terhadap kamu Apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu Berbahagiala orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya Sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami Saudara dan saudari terkasih dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan saya Romo Tedens dalam saluran Warta Kabar Sukacita Semoga Anda semua tetap dalam keadaan sehat dan bahagia Saudara dan saudari injil kita hari ini diambil dari Injil Matius bab 18 ayat 21-35 Dalam perlungan kali ini kita mohon kepada Tuhan Agar kita tahu berterima kasih atas belas kasihnya kepada kita Hutang yang tidak dapat dibayar Saudara dan saudari terkasih Petrus bertanya kepada Yesus Berapa kali dia harus mengampuni saudaranya Yesus memberikan jawaban secara singkat Menceritakan sebuah perumpamaan untuk memastikan jawabannya bisa dimengerti Dalam perumpamaan Tuhan adalah Raja Dan kita semua adalah hamba yang berhutang besar kepada Raja Kita semua berhutang kepada Tuhan Tuhan menciptakan kita dan membuat kita tetap ada dan memberi kita setiap hal baik yang kita miliki Setiap bakat dan kebajikan Kita berhutang segalanya pada Tuhan Dia tidak berhutang apa-apa kepada kita Apakah pikiran dan tindakan harian kita mencerminkan kebenaran ini Raja pemaham Saudara dan saudari terkasih Pelayan itu karena tidak mampu membayar Berlutup dan memohon lebih banyak waktu agar dia dapat membayar kembali hutangnya Raja menawarkan dia lebih dari sekedar waktu Dia mengampuni seluruh hutangnya Tuhan itu murah hati Ketika kita berpaling kepadanya dan meminta pengampunan Tuhan menawarkan kita lebih dari yang bisa kita minta Tuhan mengampuni seluruh hutang kita Lalu mengapa kita mungkin bertanya Apakah Raja membereskan hutang dengan hambanya Jika dia begitu murah hati Mengapa tidak mengampuni hutangnya dari awal Daripada menirunya bersama istri dan anak-anak yang untuk dijual Ia memanggil hamba untuk mempertanggungjawabkannya Sehingga hamba akan menyadari betapa banyak hutangnya Dan dalam menyadari hal ini Ia dapat meniru Tuhan ketika berpusat dengan rekan sekerjanya Saudara dan saudari terkasih Tuhan tidak mau kita dihukum karena dosa-dosa kita Tuhan mau mengampuni kita atas hutang besar yang kita miliki kepadanya Tetapi Tuhan juga memanggil kita Untuk mempertanggungjawabkan dosa-dosa kita Saudara dan saudari terkasih Kita hendaknya menyadari Bahwa kita telah menerima pengampunan dari Tuhan Maka dengan demikian Kita pun hendaknya mengampuni sesama kita Perlakuan tidak setara dan penyalahgunaan kebebasan Setelah diampuni Hamba itu tidak memperlakukan debiturnya Dengan cara yang sama yakni belas kasihan Dia mengirimnya ke penjara Memang dia memiliki hak untuk melakukannya Dalam keadilan Pembatunya berhutang uang padanya Tetapi dengan melakukan itu Dia menyalahgunakan kebebasan Yang baru saja ia terima Ia tidak berhenti merefleksikan Bahwa pada saat ini Ia sendiri seharusnya berada dalam perbudakan Dijual bersama istri dan anak-anaknya Untuk melunasi hutangnya Ia tidak berpikir Bahwa ia dapat menghadapi Sesama hamba hanya karena Raja Telah mengasihani dia sejak tawa Memberinya pembebasan Saudara dan saudari Pelanggaran yang kita derita dari sesama kita Adalah pelanggaran yang nyata Tetapi sebelum kita menuntut keadilan Kita harus berhenti Dan merenungkan Bahwa hanya karena Tuhan Telah mengampuni dosa-dosa kita Maka kita mempunyai kebebasan Dan memohon pengampunan dari sesama kita Refleksi ini harus menuntun kita Untuk memiliki belas kasihan yang sama Dengan sesama kita Seperti yang Tuhan anugerahkan kepada kita Saudara dan saudari Semoga selama masa Prapaska ini Dan hari-hari kita selanjutnya Kita mau mewujudkan belas kasihan Kepada mereka yang berhutang Atau bersalah kepada kita Atau yang menyikung perasaan kita Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda semua Sabda Allah adalah kebenaran Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita mencintainya Mari kita menghayatinya Ya Tuhan yang kumunyakan Sabda Allah adalah kehidupan Mari kita menghayatinya Tuhan Yesus memberkati dan menyertai Anda Di dalam hidup kita Terima kasih Terima kasih.